Ketika api itu menyala, Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang Revival Again Atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia Program ini dapat Anda saksikan melalui channel Youtube Makan Netizen Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Salam bersalam dalam kasih Tuhan Yesus dan roh budus yang senantiasa menguatkan dan memimpin kehidupan kita sekalian Selamat berjumpa dengan saya pendeta Ibu Saksatimin dan kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman hidup rohani kami saya Bagaimana saya mengiring Tuhan Yesus Kristus sampai saya dipanggil untuk melayani Tuhan Dan saya tetap berpegang pada keyakinan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristuslah orang memperoleh keselamatan Saudara saya dilahirkan dari satu keluarga Kristen Dimulai dari nenek saya Lalu bapak saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tetapi saya sendiri belum Sampai akhirnya bapak saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dan puji Tuhan anak-anaknya dibimbing untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Nah kali ini saya ingin berbagi bagaimana pengalaman saya di dalam Tuhan Saya akan ambilkan kesaksian saya saya dasari dengan firman Tuhan dari Yohanes Pakal 20 ayat yang ke-20 sampai 21 Maksud Injil ini dicatat Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya Yang tidak tercatat dalam kitab ini Tetapi semua yang tercantum disini Telah dicatat Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Saya ingin menggarisbawahi tentang satu hal Memang ada tiga tujuan penulisan kitab Injil ini Tetapi saya hanya menggarisbawahi satu-satu hal Yaitu supaya kita memperoleh hidup di dalam namanya Sekali lagi saya dilahirkan dari keluarga Kristen Tetapi saya mengenal Tuhan Yesus Kristus Baru setelah saya masuk sekolah SMP Saya betul-betul di jamah oleh Tuhan Lalu saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Yang saya renungkan adalah Mengapa saya harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Mengapa orang harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Jawabannya adalah Di dalam Yohanes dicadat bahwa manusia ini sudah berdosa Manusia ini sudah berdosa Di dalam Yohanes pasal yang pertama Di sana ayat 29 Dituliskan oleh Yohanes bahwa Dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Dan ia berkata lihatlah anak Dumba Allah Yang menghapus dosa dunia Dari situlah saya mengerti bahwa Memang manusia ini sudah jatuh di dalam dosa Termasuk saya Apakah hanya Yohanes yang mengatakan bahwa Bahwa manusia ini sudah jatuh di dalam dosa? Oh tidak Ternyata di dalam Yohanes pasal 8 Ayat yang ke 7 sampai Yang ke ayat 34 Ayat 40 Di sana Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi Yang saat itu Mereka memegang toret Musa Mengerti nubuat-nubuat Tetapi Tuhan Yesus Menyatakan bahwa Mereka adalah orang yang berdosa Ayat 7 dan ketiga Mereka terus-menerus bertanya Kepadanya Ia pun bangkit berdiri Lalu berkata kepada mereka Bareng siapa diantara kamu tidak berdosa Dalam hal itulah saya menyadari Bukan sebatas beragama Tetapi Bagaimana saya menerima Sang Mesias itu Sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi Bukan hanya Ritual agama Di dalam Ayat 34 Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa Ya Artinya Bukan sekedar Perempuan Samaria yang berdosa Tetapi Orang Yahudi pun Yang memiliki hukum Tuhan Dengan imamatnya Mereka juga termasuk Orang yang berdosa Dan Dibuktikan bahwa Mereka tidak membunuh Yesus Saudara Yang kami kasihi Di dalam Tuhan Yesus Kristus Apa opah dosa yang Sebenuh sungguhnya Ada karakter yang jahat Yang dimiliki oleh manusia Sekalipun manusia itu Beragama Yesus berkata Ayat 44 Iblislah yang menjadi Bapamu Dan kamu ingin Melakukan Keinginan Keinginan Bapamu Ia adalah Pembunuh manusia Yang sesungguhnya Sekali lagi Saya bersaksi Saudara Saya dilahirkan Saya dilahirkan dari Keluarga Kristal Tapi saat itu Betul-betul Saya berada di bawah Saya mengikuti Keinginan Keinginan Orang-orang yang berdosa Saya Mabuk saya Ya berbagai Kejahatan Nah saudara Apa yang Terjadi Dengan Manusia Yang berdosa itu Di dalam Yohanes pasal 11 Di sana ada cerita Tentang Lazarus Lazarus ini Memiliki Saudara Namanya Marta Maria Mereka Mengikut Tuhan Yesus Mereka Orang yang sering Dikunjungi Tetapi Kalau kita lihat Cerita Di dalam Yohanes pasal 11 Di sana Lazarus ini Mati Ada apa Ada apa Penulisan Kitab Yohanes Sedemikian Rinci Ada Perbuatan Yang melanggar Perintah Tuhan Sekalipun Mereka orang beragama Tapi sebenarnya Mereka pelanggar Hukum itu sendiri Ya itulah Bukti Bahwa manusia ini Orang berdosa Yang selanjutnya Adalah Kematian Saudara Kalau kata Kematian Tentu saja Bukan Bukan hal yang baru Bukan hal yang asing Bagi kita sekalian Mungkin setiap saat Kita melihat Di lingkungan kita Ada Saudara kita Tetangga kita Nenek kita Bapak kita Ibu kita Mereka mati Itulah upah dosa Upah dosa Ketika Adam Ditempatkan Dicipta di taman Eden Tuhan berfirman Jangan kamu makan buah Yang ada di taman itu Di tengah itu Nanti kamu mati Adam hawa melanggar Memang saat itu tidak Seketika Adam mati Hawa mati Adam hawa mempunyai anak Namanya Kain Nabil Tetapi kita melihat Bahwa kejahatan itu Lahir Kain membunuh Abil Bukan itu saja Faktanya Setelah itu Adam pun Mati Bahkan seluruh Keturunan Adam Diceritakan Mati 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 Itulah upah dosa Sekali lagi Yohanes seorang Pemberita Injil Menyampaikan Hal yang sangat penting Upah dosa Malu Manusia tidak bisa Mencapai Kesempurnaan Mencapai Mengerti Kehendak Allah Hanya Sebatas dengan Agama Orang Yahudi Dikatakan Oh mengapa Aku ini anak Allah Aku keturunan Abraham Oh aku keturunan Sarah Bukan Bukan Buddha Tapi Tuhan Yesus membuktikan Kalau kamu keturunan Abraham Seharusnya kamu mengenal aku Tapi mengapa Kamu ingin Membunuh aku Mengapa Kamu ingin Membunuh aku Saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Sekali lagi Orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Orang itulah Yang memiliki Hidup Mempunyai Hidup Sekali lagi Itu semua Manusia kehilangan Kehidupan Kekal itu Karena Dosanya Pelanggarannya Yohanes membuktikan Lasarus Mati Tapi Mari kita melihat Bagaimana Allah Mengasihi dunia ini Kasih karunia Allah itu Kasih karunia dan kebenaran Allah Melalui Yesus Kristus Itulah Yang akan Membangkitkan kita Menghidupkan kita Kalau kita Membaca Di dalam pasal 1 Ayat 14 Disana kita Melihat Firman itu Telah menjadi manusia Dan Diam diantara kita Dan Kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Yang diberikan Kepadanya Sebagai anak Tunggal Bapak Penuh kasih Karunia dan Kebenaran Saudara Manusia akan Memperoleh hidup kekal Bukan Karena Perbuatan Baik Bukan Tetapi Semua itu Karena Kasih Karunia Dan Kebenaran Terima Di dalam Yesus Kristus Ayat 16 Sampai 17 Karena dari Kepenuhannya Kita semua Telah menerima Kasih karunia Demi kasih karunia Sebab hukum Torah diberikan Oleh Musa Tetapi Kasih karunia Dan Kebenaran Datang Yesus Kristus Sudah Itulah Yang mendorong Waktu itu Saya Bersujud Di hadapan Tuhan Saya datang Waktu Beribadah Berjalan Lalu Saya datang Saya mengakui Saya orang Berdosa Saya Perlu Tuhan Yesus Karena Kalau Mengandalkan Perbuatan baik Oh Saya tidak akan Bisa Hanya Kasih karunia Tuhan saja Yang Memampukan Saya Yohanes Pasal 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih ala akan dunia ini Sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya Yang tunggal Supaya Setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak Melainkan Beroleh hidup yang kekal Nah inilah yang menjadi Inti dari pemberitaan Injil Bagaimana Allah Mengasihi Dunia ini Bukan hanya saya Bukan hanya saya Sekali waktu saya Diingatkan Oleh seseorang Oh Allah mengasihi Semua orang Allah mengasihi Saudara Dari situlah Dari situlah Ditangkan Maukah kamu Melayani Tuhan Supaya Orang lain Juga merasakan Kasih ala itu Ya Saya mau Lalu saya Menyerahkan diri kepada Tuhan Saya asli seragian Lalu saya pergi ke Jawa Timur Saya belajar Saya memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Ada beberapa orang Yang percaya kepada Tuhan Yesus Ya puji Tuhan Mereka hidupnya Diubahkan oleh Tuhan Seperti janji Tuhan yang Yang Saya yakini Itu benar Dalam Yohanes 10 Ayat 10 Pencuri datang Hanya untuk Mencuri Dan membunuh Dan membinasakan Aku datang Supaya Mereka Mempunyai hidup Dan Mempunyanya Dalam segala Kelimpahan Injil adalah Bagaimana Orang itu Percaya kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Memberi hidup Kepada orang itu Seperti kata Tuhan Dalam Pasal yang ke Sebelet Ayat yang ke 24 25 Kata Maria Kepadanya Aku tahu Bahwa ia akan bangkit Pada Waktu orang-orang bangkit Pada akhir zaman Jawab Yesus Akulah kebangkitan Dan hidup Barang siapa Percaya kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Bahkan dikatakan Dan setiap orang yang hidup Dan yang Percaya Kepadaku Tidak akan mati Selama-lamanya Percayakan kau Jadi jelas sekali bahwa Bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Ada kehidupan Ada kehidupan Orang yang Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Ia akan dibangkitkan Nanti Ketika Kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tapi bagi yang Masih hidup Ia tidak mati Untuk selama-lamanya Tapi Ia akan hidup Dalam Kedekal Saudara Tuhan Yesus Yang kami kasihi Di dalam Tuhan Yesus Di dalam Pasal 14 Di sana Ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata Kata Yesus Kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorangpun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui Aku Sekali lagi Orang yang Percaya kepada Tuhan Yesus Orang itu Memperoleh Hidup yang Tegak Dan ada Jaminan Jalan masuk Kedalam Kerajaan Surga Saudara Saudara Di dalam Pembacaan tadi Ada Kasih Karunia Apa itu Kasih Karunia? Kasih Karunia Kasih Karunia Kasih Karunia ialah Suatu hak istimewa Yang diberikan Allah Kepada Manusia Bukan karena Jasa Atau melakukan Kebaikan Tetapi karena kasihnya Walaupun penerima Sebenarnya Tidak Itulah Kasih Karunia Jadi sebenarnya Kasih Karunia adalah Pemberian Allah Kepada manusia Yang sebenarnya Penerima itu Tidak layak Karena manusia Kalau dicari kebaikannya Tidak ada yang baik Menurut Paulus Tidak ada yang mencari Allah Sebenarnya Semua orang Telah berbuat dosa Kemua orang Itulah Rucat Pikiran Perbuatan dan jiwanya Hanya Sekali lagi Ketika orang itu Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dia Melayakkan Kita Oleh karena Kasih Karunianya Apa yang akan terjadi apabila seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan diperoleh? Saudara, di dalam pasal 3 ayat 16, disitu orang itu memiliki hidup kekal. Supaya setiap orang yang percaya, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas, apa yang akan terjadi kalau kita percaya Tuhan Yesus? Oh, pertama, menurut Injil Yohanes, orang itu mempunyai hidup yang kekal. Yang kedua, menjadi anak-anak alam. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi pertanyaan banyak orang. Bagaimana Allah mempunyai anak? Bagaimana dia melahirkan? Bukan dilahirkan, tetapi karena firmannya. Di dalam pasal 1 ayat yang ke 10 atau 12 dikatakan, Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak alam. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Yang kedua adalah, menjadi anak-anak alam. Yang ketiga, memiliki jalan kebenaran dan hidup. Tadi sudah saya sebutkan bahwa pasal 14, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi, apa yang terjadi ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ada tiga hal, memiliki hidup bekal, menjadi anak alam, memiliki jalan kebenaran dan hidup. Yang ketiga, memperoleh hidup dalam namanya. Orang yang percaya Tuhan Yesus tidak akan mati untuk selamanya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal 11, ayat yang ke 25-26, tadi sudah saya sebutkan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, Dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Lalu Marta ditanya, percaya kan kau? Percaya kan kau? Oh, aku percaya. Ya, orang Tuhan Yesus Marta berkata, percaya. Karena hanya orang yang percaya saja, orang yang akan memiliki hidup itu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Sekali lagi, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Ia memiliki hidup dan tidak akan mati. Dalam Yohanes dicatat beberapa hal, Orang-orang yang memiliki hidup kekal itu. Yang pertama, yang kedua, yang selanjutnya yaitu, Yang berbuat baik. Yang berbuat baik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Kita yakin bahwa perbuatan jahat itu dari setan. Kita percaya bahwa perbuatan jahat itu dari setan. Nah, jadi, Anak-anak Tuhan pun harus belajar berbuat baik. Tuhan Yesus berkata, Bahwa Bapamu yang di surga, Berbuat baik kepada semua orang. Oleh sebab itu, Yohanes pasal 5 ayat 29 disana, Dijelaskan bahwa, Ayat 29 saya bacakan begini, Dan mereka yang telah berbuat baik, Akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Sekali lagi, Jangan berpikir kalau orang sudah percaya Yesus, Lalu orang itu sembrono, Sak kepenai diwi. Sak enak di diwi. Oh enggak, Orang harus berbuat, Melakukan sesuatu kebaikan. Larasarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya Bapak juga membangkitkan. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya. Dalam pasal yang ke 10 disana, Ayat 11. Supaya setiap orang hidup, Dia serahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Ada contoh, Ada penyelamatan umat Israel, Dalam pasal 3 ayat 14, Ada nubuat tentang tongkat Musa, Lalu ada nubuat imam besar, Tentang kematian Tuhan Yesus Kristus, Yang itu harus terjadi. Ya itu nubuat-nubuat, Tentang bagaimana Tuhan Yesus Menyelamatkan hidup manusia. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Saya diselamatkan. Bukan karena saya baik. Saya yakin saya masuk surga, Bukan karena saya berbuat baik. Usaha saya sendiri, Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena saya menyerahkan hidup saya, Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia mengampuni segala dosa saya. Dia membimbing saya. Sehingga saya hidup sesuai dengan kehendak alam. Dan, Saudara, Dimanapun saudara berada, Buka hati saudara. Bukalah hati saudara. Untuk Tuhan Yesus, Bekerja dan mengampuni dosa saudara sekarang. Yang terakhir kita akan baca di dalam pasal 17, Orang yang percaya Tuhan Yesus akan masuk surga. Pasal 17, Saya bacakan yang berakhir. Pasal 17 ayat 24, Ya Bapak, Aku mau supaya dimanapun aku berada, Mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Sekali lagi, Bahwa ada jaminan, Orang yang percaya Tuhan Yesus, Orang itulah yang akan memiliki kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus pergi kepada Bapak, Untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengasihi saudara sekalian. Ia ingin agar hidup kita tidak binasa, Melainkan memiliki hidup yang dekat, Dan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan kami menyerahkan, Jerman muka menyerahkan semua yang, Yang sudah mendengarkan pemberitaan firman ini, Tuhan teguhkan iman kami, Berkati kami semuanya. Di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Kami berdoa. Amin. Terima kasih kerana menyerahkan. Terima kasih kerana menyerahkan. Terima kasih kerana menyerahkan. Terima kasih kerana menyerahkan.